Selamat datang di program Talkshow gue yang baru nih bersama partner gue Sekenalan lu ko? Delwin kalau yang belum kenal Dengan kode Delwin Sukakto Nah temen-temen ini adalah program Talkshow gue yang pengen banget gue bikin dari dulu Cuman dulu tuh gue belum pernah punya temen yang emang indep banget sama game Nah sekarang akhirnya ternyata gue mau ngomongin dulu Yang sefrekuensi soal JRPG Yang sefrekuensi soal JRPG itu tuh gak ada Soalnya Vandi kan mainnya game-game basket gitu Nah menunjuknya podcastnya kayak gitu-gitu lagi Nah sekarang gue akhirnya udah punya partner tak tokan yang enak nih yang pangkode Delwinnya Nah gimana nih Ko? Sama beberapa upcoming games yang baru-baru aja keluar di bulan Februari sama Maret ini Kalau gue ngeliat dari daftarnya jujurnya tahun ini kita berdua happy banget sih pasti Iya bener sih Sumpah Ini awal tahun aja udah gila ya Wah gila Lo kalau ngomongin JRPG tahun ini semua yang big title sebanyak yang keluar Terus yang game-game dulu pas kita masih kecil di remaster pada keluar Iya kan? Iya bener 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 JRPG fans paling happy tahun ini lo udah pasti gila Tapi iya sih Ko Dari action RPG turnbase itu keluar semua tahun ini Lengkap Lengkap banget Gue dari Januari udah dihajar sih itu Ngomong-ngomong nih kok walaupun awal-awal tahun ini kita belum keluar Pokemon ya Tapi Palworld lo sempet main gak? Palworld gue sempet main tapi jujur gue gak ada waktu buat ngegrind terlalu gila kayak gitu sih di depan PC Akhir-akhirnya lumayan sibuk kan soalnya Tapi kalau menurut gue it's a nice concept game-nya bagus sih menurut gue ya Pantesan aja blow up gitu loh Lu bayangin aja lu bisa kayak rust tapi at the same time ngumpulin Pokemon Iya Iya Siapa yang gak mau main lah seru lah Tapi lu rust main kok? Rust main dulu Survival lu paling banyak main apa? Daisy Wajib gue main lagi Daisy banget Eh itu survival gitu ya? Tapi jaman Arma sih Iya jaman itu tuh sebenernya Daisy tuh modnya Arma kan? Iya modnya Arma Iya Itu jaman Dulu gue sama kakak gue main No life banget sumpah soalnya kan bisa diserang kapanpun Iya 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 Dan yang jadi masalah tuh dulu itu bukan zombie-nya Iya orang lain lah Yang jadi masalah itu kan jaman dulu tuh Itu awal-awal Daisy muncul tuh PUBG belum ada kok ya? Belum Belum ada kan? Dari situ PUBG keluar kenapa konsepnya gara-gara battle royale kan? Sebenernya Daisy pun battle royale gak sih gue jatuhnya? Battle royale plus zombie Iya plus zombie kan? Tapi ada survival juga Itu tuh maksud gue cekal bakal PUBG tuh dari situ Berarti semuanya dari Arma ya? Iya 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 Kan emang battle royale kan datangnya kebanyakan dari Arma Iya dari Arma ya Arma tuh tapi banyak modnya kan kok? Banyak ada battle royale nya juga Arma dulu Iya sama kayak warcraft 3 jaman dulu kan? Yang dibikin jadi Dota Akhirnya ada standalone nya Dota kan? PUBG pun kayak gitu Iya kan? Yes exactly Palward ya Kan lu main pokemon juga kok Terakhir lu main Scarlet Violet main? Enggak Kenapa? Bosen Kayak sama aja gak sih? Maksud gue kayak lu kalau dulu lu main pokemon yang jaman dulu yang Pilih Chameleon Bulbasaur sama Gurtel Ya kan gak pernah berubah lu cuma gym battle doang Iya sih Collect pokedex Iya sih gak salah sih Jadi kalau lu main yang dulu gue ngerasanya kayak Aduh Yaudah yang beda cuma pokemon- pokemon baru misalkan Yaudah that's it Tapi terakhir pokemon yang lu mainin apa kok? Swarchild Pokemon Go Serius anjir? Iya lah Lu kalau ngomongin yang terakhir main Pokemon Go gue Nah itu unit gak main? Enggak Oh enggak? Terakhir main Go Go Gue tuh jaman kuliah pas awal hype apa? Pas orang-orang udah nge-hype tuh mainnya Anjing Sebenernya awal sampe hype sih gue main Lu sempet nyobain CMD yang bisa jalan ke New York gak sih? Sumpah gue jadi cheater Gue pake Gue pake yang kayak alat jadi gue bisa Iya Sumpah gue bisa cari-cari ke negara mana buat kumpulin Gue yang cheater gitu Itu gue main juga dulu kok Iya kan soalnya kan ada yang negara-negara only Khusus buat naik ya kan kita gak bisa komplit dong kalo kayak gitu Bener Bener banget Iya maksudnya dia expect kita beneran travel kesana gila banget Tapi dulu tuh pokemon center tuh jarang kok Iya Iya gak sih? Jadi kayak kita jalan kayak nyari-nyari center tuh Dete banget sumpah Jauh-jauh banget kan Mana-mana pelan Harus di mall Dulu kalo disensi anjing Dulu disensi dapet empat Empat tempat Udah happy banget Iya disensi paling gila dulu pokemon go Makanya rame orang-orang main pokemon go disensi Gara-gara empar coin itu ya Iya jadi ada empat Jadi lu cooldownnya selalu ini Itu dulu awal-awal jaman masih 150 kan ya kok ya Iya Yang paling rangka tuh dratini jaman dulu tuh Iya kan Iya 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 Anjing tuh nyari dratini Gue ketemu dratini ngejer gue banget sumpah kayak Tapi kalo lu udah nge-cheat ada tempatnya ada farmnya Iya iya ada tempat farming Iya najisnya sih gitu Gua masih inget kok Gua dulu farming di pelabuhannya LA Iya iya gua juga Iya kan Anjing tuh rame banget Itu buat dratini soalnya Iya kan buat dratini Pierre-pier apa gitu Pierre-pier apa gitu Gila itu gua lupa tuh waktu itu jaman dulu pokemon Nah sekarang Ngomong balik lagi ke Palwork tadi nego Lu sempet cobain tapi Sempet Edik gak Engga Asyadis lag banget main online nya Rubberband mulu Oh ini apa loopback Iya Rubberband kan kalo namanya kalo ng-lag nya gitu Iya 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 Ya lu udah lompat nih mundur lagi Jadi akhirnya gue paling males sumpah Mungkin kalo gue main solo gue lebih have fun sih Jadi kemarin itu guys, Palword itu sempat nyentuh penjualan terbanyak Wah gila itu gue lupa dalam waktu berapa minggu bahkan Super Mario Wonder aja lewat waktu itu Dan sekarang udah ngalahin Pokemon Scarlet Violet Jumlah pemain terbanyak di Steam buat sementara waktu juga CS tuh berapa? CS kalah, Dota kalah semua kalah CS tuh lagi online berapa juta gitu waktu itu? Iya pokoknya kalah lah Sekalah mau Palword sampe langsung jauh banget Kita sih disini, Palword disini gitu loh Bar-nya tuh, jadi kayak jauh banget gitu Dan itu sebenernya buat content creator pun sangat-sangat ini Sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat contentable Jadi buat di duitin pun enak Buat di duitin enak, buat di mainin enak Buat Palword itu awal-awal tuh kita udah diajar Palword, Januari ya pokoknya itu ya Iya Awal-awal Palword itu keluar Januari Terus kemarin itu yang baru keluar Tekken Lu tapi gak terlalu fighting ya Dulu pas gue jaman, gue sama kakak-kakak gue masih tinggal serumah, gue main terus Lu Tekken, tapi kalo sekarang gue udah gak main sih Tapi dari semua gang fighting, Street Fighter, Tekken Apa lagi ya, satu lagi ya Soul Calibur Soul Calibur Lu main kok? Iya siapa sih yang badan yang pedangnya gede itu? Nightmare ya? Aduh gue udah lupa, Mitsurugi bukan sih? Bukan, Nightmare seinget gue Oh Mitsurugi yang main katana Mitsurugi yang main katana, iya Kilik yang pake tongkat Iya 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 Terus siapa yang pake double stick Shaf ya namanya gue gak inget Lu main Soul Calibur pertama pasti bukan di PS kan? Pokoknya kakak gue kan lebih tua daripada gue bedanya kayak 6 tahun Jadi ya game-game gitu kan dia lebih ngerti pas waktu gue masih kecil jadi dia yang beli Gue cuma ikut main doang Ikut main Iya Gue inget pertama kali gue main apa namanya Soul Calibur itu di Timezone Arcade Oh iya jaman dulu di Arcade Gue main di Arcade tuh Berarti Tekken kemarin yang 8 Eh 7 ke 8 kemarin, 8 ya? Lo gak sempat nyobain? Kayak Tekken lo gak sempat nyobain Terus apa lagi ya? Game yang baru keluar Februari kemarin tuh yang bisa juga Ya itu Grand Blue Fantasy Lu lah yang orang banyak banget main kan kalo yang depan JRPG Reallink itu project mangrat 8 tahun kok tadi kayak yang gue bilang Jadi seharusnya dia tuh keluar tahun 2016 Lo main? Main Udah tamat? Belum-belum gue baru kayak nyobain first impression-personnya doang kemarin Bagus Gak tau sih lu lebih suka turn-based apa action RPG? Zaman sekarang gue lebih suka turn-based Zaman sekarang apa karena udah sampe aja main RPG? Kayaknya itu Oh itu ya? Kayaknya itu Lo lebih suka main turn-based sekarang? Kayaknya gue Tales of Arise aja gue gak bisa Dulu gue demen banget kan Tales series gue demen banget Lo main tan seberapa aja dulu? Wah gue main semua Gue main semua kalo Tales Line of Fantasy juga Sweet Coden juga Tapi kalo gue sekarang jadi akhir-akhir ini tuh udah males yang kayak terlalu Kompleks Iya Bukan kompleks sih Bukan kompleks sih apa Action lah gerak ya Iya Ya banyak gerak positioning Kayak gue pengennya nge-chill sambil ngomong apa gitu kan enak kan Kalau action kan lu bener-bener ya harus fokus gitu lu Iya 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 Nah terus apa namanya Grand Blue itu jatuhnya action kok Gak tau sih lu bakal Tapi gue gak pick up Oh lu gak pick up Lu harus nyobain Yakuza yang baru dong berarti kalau gitu Iya yang turn base ya Cuman gue ngeliatnya kayak aduh males gitu loh Kenapa? Gak tau gue jadi lebih demen main Octopath ya udah Ceritanya bagus, lagunya enak Iya bener sih bener sih Lagunya bagus, ceritanya juga bagus Yakuza itu ceritanya terlalu muter-muter Ya Yakuza dulu pas baru keluar Wah gue main Yang berapa? 0 Yang awal 0 Gue gak inget pokoknya yang pertama-tama banget Kayak mind blown banget kan Konsepnya kayak mirip-mirip GTA Tapi di dunia Jepang itu jadi Yakuza Iya dulu gue main seru banget Setelah lu bisa ngapain aja kan Iya itu berarti ya kalau lu main zaman dulu Berarti Yakuza 1 dong Iya Kiwami ya Ya Kiwami 1, Kiwami 2 Nah GBF Railing lu gak pick up? Enggak Persona reload Pengen sih cuman gue gak tau Kalo gue persona series gue gak pernah masuk Ngan main bener-bener the whole series itu gue gak pernah main Persona 5 gue gak main Persona 4 gue gak main Kenapa kok? Kenapa? Ya terlalu kartun gimana gitu Terlalu anime? Iya mungkin ya Bukan terlalu anime sih Kalo gue ngomong terlalu anime Kayak Tales dulu gitu gue demen Cuman kayak terlalu kartunishnya Kayak anak sekolah terus kayak ada dunia lain gitu kan Iya Itu yang bikin gue kayak off-putting sih Ceritanya gelap loh kok Uh gelap pembunuhan Jadi Kalo gue baca emang orang-orang bilang One of the best games Persona 4 kan Persona 4 golden ya Iya Itu kayak orang-orang bilang bagus banget Dari art style cerita Gameplay Cuman gue Konsepnya anak sekolahan Namaku itu kurang masuk gitu Oh kebalik kalo gue sukanya sekolahan Lu demennya apa-apa? Gak tau gue demennya kayak Isekai gitu gue demen Iya Medieval? Gak dia panggil 16 FFX 16 Gue gak main kan Medieval tuh apa ya? Gue punya PS4 Pro Jadi gak bisa main Gue bete banget Drug Souls yang remaster Gue juga gak bisa main Gagai itu PS5 eksklusif Elden Ring tapi ada kan? Elden Ring gue main PC lah Oh iya 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 bener-bener Nah itu medieval tuh Elden Ring kok Iya gue demen Soul game kan? Soul life kak? Iya beda-beda Medieval itu lebih kayak Kastil Armor Sekiro Kerajaan Sekiro Jatuhnya Jepang sama kayak Tsushima Oh Skyrim gitu-gitu Skyrim Iya Armor gede Pendang Red Sword Betul Itu medieval gue lebih suka Oblivion dulu gue suka banget Oblivion Iya 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 Itu Elden Ring World 3 kan ya? Iya itu pertama kalinya gue ngerasain gue main game Gue bisa ngelakuin apa aja yang gue pengen ngelakuin Itu bisa actually lo make it happen Orang yang armornya levelnya lebih tinggi lo ketemu di kota bisa lo kemudian lo bunuh lo looting Bah itu seru banget gila Tapi itu bebas banget gue ya Iya Wah tapi gue gak tau kenapa sih Itu kan keluaran Bethesda ya Itu Bethesda Walaupun banyak bug sih Iya Bethesda sejak Skyrim 4 dan Fallout 4 begini gue game itu Iya Fallout 4 gue juga gak Tata-tata kenapa gue dari situ kayak Eh Skyrim 4 lagi sorry Elder Scroll 4 sama Fallout 4 tuh kayak gini deh Soalnya susah sebenernya kalo lo jadi game developer kan Lo udah keluarin game bagus nih Terus buat lo bisa keluarin game yang lebih bagus daripada itu tuh gak gampang lah Misalnya Cyberpunk ya? Iya Cyberpunk sebenernya bagus tapi ngelak banget kan Terlalu gila Itu Witcher Witcher sukses banget lu Cyberpunk begitu Iya Red Dead sih Red Dead yang Makanya gue demen banget Rockstar Soalnya Rockstar bisa selalu keluarin game Terus yang berikutnya lebih bagus gitu loh Iya 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 Mungkin cuma Rockstar yang gue ada di top of my head Iya 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 Rockstar selalu konsisten sih RDR 2 Dari GTA, RDR Iya 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 Tapi GTA 6 lu expect tinggi gak? Expect tinggi dari segi fisik gamenya iya Harusnya kan dengan Unreal Engine yang baru dia lebih bisa ngelakuin apa yang dia pengen ngelakuin kan Kayak sekarang kenapa GTA 5 bagus banget sebenernya gak gara modsnya yang ada di sana gitu loh Kalo lu ngomongin gamenya dulu pas baru keluar ya Oke lah seru tapi Gak.. Gak sampai se immersive sekarang karena mods gitu loh Ya iya 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 Nah GTA 6 kan dia beli Rockstar sampe beli 5M segala Ya artinya ekspektasi gue otomatis tinggi dong Buat dia dari segi lo mau roleplay kek, lo mau ngapain di ruang roleplay juga Ekspektasi gue gede sih buat onlinenya apalagi Iya ini 5 ya Cuman emang Rockstar kan brengseknya Dia keluarin GTA 6 nih PC versionnya kan keluarnya tahun depannya Iya 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 Itu najisnya kan Ini 6 juga bakal gitu gak sih kok? Pak, emang udah pasti Iya tapi gak tahun depannya sih kan kota gue Dua tahun, aduh makanya itu bete banget sepak lo bayangin Lo kalo kita main di PS kan kita cuma bisa ikutin storynya kan Iya bener Maksudnya GTA Online juga GTA Online ya kurang lah Jauh disuruh bikin server sendiri kan Iya bener 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 Makanya Anjir tapi kalo 6 kiri-kiri ada roleplay nya gak ada tinggal Pasti ada Anjir Dia beli 5M bro Iya sih Iya iya Dia udah prepare Kita gak tau sih project apa yang bakal ada kedepannya nanti ya Ntar sebelum gue ngomongin best game nih Menurut kita Gue mau liat yang tadi dong upcoming yang Maret ada apa aja Maret atau Februari Februari dulu deh Februari Tadi kan gue udah bahas ke reload tuh Coba Waduh gak keliatan bro Sumpah Zoom lagi dong Sumpah mata gue juga gak bisa baca sih kalo skill itu Nah zoom lagi dong Tadi kan gue bahas reload nih Nah oke ke bawah dulu dikit deh Eh lu suka main game gini gak sih kok Ini kan ada suicide squad nih Superhero-superhero gitu Enggak Nah iya gue juga agak kecewa sih Kenapa lu terakhir pernah main yang kayak gitu terus kecewa gak Sebenernya kalo gue ngeliat Spiderman keliatannya seru Oke Kayak lu bisa free roam Tapi kan Spiderman yang dulu-dulu juga kayak gitu Iya iya Sama kayak Batman Arkham lah Lu main? Main Pas baru keluar seru banget Terus yang baru ya basically sama Sama Bener Itu yang bikin bete Itu alasan gue kenapa gak main Spiderman kemarin Iya Gue juga Lu gak main juga? Enggak Padahal kan itu masuk saingan GUTH kan itu kemarin Iya cuman kan at the end of the day gitu-gitu doang Lunya gampang banget beat bossnya lu mau main game very hard juga gampang kan Iya As the challenging castles like game itu kan Tapi iya sih bener kata lu sih kok Iya sih main di hard juga gampang Gak ada pattern castles like itu kan Gak ada feel of accomplishment Tapi bener sih kok Apa yang lu bilang tadi di Oblivion yang lu bilang ketika level kita kecil pengen ngebantai yang gede tuh Itu yang bikin seru gak sih? Lu cari bak lu Lompat-lompat ke bagian tolol jadi gak bisa digebukin Terus lu firebolt-firebolt sampe mati Iya 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 Itu kan najis banget sebenernya Itu yang gue lakukan ketika gue di Elden Ring kemarin Pas gue ngelawan Tapi Elden Ring agak susah nyari baknya hampir gak ada loh Iya sih tapi ada aja kok kemarin Gue sempet gue bikin orangnya tersungkur ke jurang terus dia mati Dapet-dapet Oh iya 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 Itu dapet-dapet Gue bilang anjing kok dong obat gue bilang si tolong Sumpah tapi itu Elden Ring menurut gue game salah satu terbaik sih Soalnya pas pertama kali lu ketemu bossnya Kan gue kan main Sekiro kan jadi gue mikir kayak anjing gue gak mungkin gak bisa ngelawan bossnya Anjing tuh setelah kita dibantai bener-bener dibantai dengan segala cara dia yang najis timing-timingnya Jadi lu gak mau nge-level dulu Tapi Sekiro linear kok Iya linear Elden Ring enggak Lu bener-bener bisa Lu kesungguan gak sih Tapi Sekiro ngajarin lu buat parry di game Iya Bener-bener lu harus parry kalo lu gak parry lu gak mungkin bisa beat the game Iya bener-bener Itu yang bikin lo jadi player kayak berkembang jadi main game-game lain berkembang Iya bener sih Kalau Dark Souls kan lu dodge Dodging ya Kalau Sekiro lu harus parry gitu Iya-iya Iya-iya bener-bener Nah terus di otak gue gue mikir anjing gue nih gue udah tamat Sekiro Ini Elden Ring pasti gue bantai-bantai gini gue bakal gue parry-parry nih si Magrid Anjing gue dibantai Magrid 2 jam Bentar, Magritte yang mana ya? Yang pertama Oh yang bawa tongkat? Iya, boss pertama Iya, iya, iya Itu kan pas baru keluar kan dia ngebantai paling banyak pemain Elden Ring Kalau lu ada statistik ya mungkin nanti produser bisa ngecek Magritte tuh paling banyak ngebunuh player Oh iya kok? Iya Gua kira Magritte tuh pembantai bro Ancik gua beritahu loh Gua kira sih yang nabrak di depan yang pakai kuda warna emas ya pak? Engga, Magritte paling banyak kuda itu banyak yang skip Oh Terus kan banyak cara buat ngelawannya juga dulu pas walaupun level kecil Gua level kecil gua bunuh si kuda Yang jadi problem gua si Magritte Soalnya damage kita kecil banget HP kita masih terlalu kecil kalo lu langsung ke Magritte ya Lu ga ngelevel dulu Iya otomatis dibantai Gua pikirnya cuma gua pasti bisa, gua pasti bisa Jadi gua ngulang terus Sampai darah udah tinggal setetes Gua pengen banting monitor gua Lu bayangin tinggal satu hit lagi Tapi gua juga tinggal satu hit terus gua mati Tapi Itu yang bikin Elden yang seru tapi Iya bener sih gua Awal-awal aja kita udah suruh ngelawan boss kan Kalo menang kita dapet pedangan Yang twin Aduh gua gatau nama bossnya apaan tuh yang bisa lompat Iya itu tapi kan sebenernya unbeatable Lu kalo play main lagi baru lu mungkin bisa bingung dia Eh tapi gua soft reset kok jujur Lu tau ga gua ngulang berapa kali? 122 Hah? 4 jam gua boleh kelar itu Anjir Buat gua ngambil pedang ngentot itu anjir Baksat Niat sih lu Gua kayak penasaran Tahi lah ini apaan sih dapetnya anjir Kayak penasaran gitu kan Ternyata lumayan sih dapet pedang sama shield Oke tadi berarti lu buat game Super Hero kurang suka ya Bersona tadi udah Toho lu tau-toho ga sih kok? Engga Toho tuh game anime-anime gitu lah ada dia Hell Divers Nih Hell Divers ini game sebenernya dia lebih nyari multiplayer nya sih kok Jadi dia tembak-tembakan dan Ntar itu buka aja tiba-tiba gitu Kalo kita liat Nah dia Multiplayer Ya dia multiplayer kayak buat ngelawan raiding-raiding boss gitu lah Oh mirip-mirip ini apa namanya Yang terkenal banget itu Mau ada ride apa Dooms Bukan Apa Destiny Ya Destiny Ya Destiny Ya ya mirip-mirip kayak gitu Cuman Destiny kan eksklusifnya Sony ya Tapi gatau sekarang udah Destiny gitu Destiny mungkin ada di PC aja bisa main dulu Dulu itu dia eksklusifnya Sony Punyanya PlayStation dia Cuman sekarang kayaknya udah ada Mirip-mirip itu jadi kayak Ray gitu Ya dia mainnya Retreat gitu Tapi FPS Lo kan game lebih senang sendiri apa ramai-ramai sih Tergantung kalo kayak RPG gue lebih demen sendiri Oh Kalo multiplayer gitu ya yang kayak competitive follow, CS, lo tau ya demennya merupakan lah Oh iya 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 Berarti tergantung gamenya Ngerade gitu seru lah sama temen Raiding-raiding gitu Terus ini dia bawa lagi nih Ada ini ada Konosuba lagi nih Konosuba game-game anime Niche lah Ya niche lah Itu ada Tomb Raider 1, 3 remaster tuh nanti tuh gue Itu Titanic a Space Machine apa nih ya baru liat gitu Tomb Raider lumayan gak sih? Main dulu Yang mana? Banyak itu serisnya kan ya? Gue cuman main yang ketiga deh kayaknya Kayaknya yang selain kakak gue yang main gue nontonin tolong Gue terakhir main Tomb Raider itu yang Lara Croft kemarin ya Yang bisa explore cave gitu-gitu kan? Iya bisa gue gitu-gitu gitu Itu mirip kayak Uncharted gak sih kok? Agak Ya kan agak-agak mirip kayak gitu kan Jaman dulu tuh Terus ini apa nih lagi cek apa nih? Lalu gak cek apa nih? Oh ini Titanic ya? Oh ya udah lanjut aja lah sih Ke bawah Ke bawah lagi Ini masih Februari Nah ini lu game-game kayak Mario, Donkey Kong, Mario Bros Kagak gue mau main Gue mau main kok Malus Pengen nyobain tapi Mario Main, kalo dulu mah main Pas masih kecil kayak sekarang gue gak memasak Kayak gue mau main Audisi lu main gak Mario Audisi? Gak juga Itu bisa Itu hampir GOT itu dulu Super Mario Audisi itu waktu jaman di Nintendo Switch Awal-awal baru keluar tuh kok Jadi yang ngedobrak penjualan Nintendo Switch Itu ada dua waktu itu Mario Audisi sama BOTW Itu BOTW itu ngedobrak penjualan Switch banget Diikutin sama Pokemon Source ya utuh lah masalah Ya gue beli Nintendo Switch juga gak gara-gara Zelda BOTW ya? Iya lah Tamat gak? Tamat lah Kayak bagus banget grafiknya, gameplaynya Tapi Tapi Aduh ini gue gak tau gak tau Nintendo nonton apa gak ya? Lu pernah main yang di Apa? Termulator gak sih? Gak Buset tuh bagus banget kok Sumpah Apaan? Zelda Itu kan kita bisa main 30 kok itu FPS lu tuh Oh main di PC pake emulator Iya pake emulator Wah anjir itu kalo lu udah pake RTX Itu dulu bisa dapat 120 FPS nya Dan anjing aneh banget liat Bang saat ini game apa bagus banget ya anjir Emang problemnya Nintendo tuh selalu dari hardware speknya gak se-level sama PS sama Xbox ya kan Iya itu yang jadi masalah Soalnya dia selalu lebih memilih untuk convenience dibandingkan high spec Emang iya ya? Iya Makanya kayak Nintendo Switch kan convenient Lu bisa main di handheld sambil tiduran gak perlu TV juga bisa Kan harus ada compromise nya Lu sempet main Nintendo Wii gak sih? Sembet Sembet sempet sempet Tapi mainnya kan kayak family game banget Iya iya kayaknya family game sih kalo Nintendo Wii sih Yang sports gitu-gitu kan Ya sports gitu-gitu Itu gue main tuh Nintendo Wii main main banyak Seru lagi dulu main sports-sports nya Tapi dulu gue per ongaring Fable Tenis gitu-gitu seru banget tuh Lu Xbox pernah megang 360? Main-gang main gue Fable main gak? Main Terus ada game RPG yang naga itu inget gak sih? Apaan dokma? Bukan jadi kayak boy nya tuh main karakter nya tuh ada titik-tikisan naga Oh Dragon ini? Aduh gue lupa namanya Dragon Rising apa-apa ya gue lupa Blue-blue something Apa namanya? Blue Iya Blue Dragon Bukan Blue Dragon ya Gaman? Apa? Gatau gue? Bukan bukan Aduh gue lupa namanya Anime bukan? Iya iya Blue Dragon Kayaknya Blue Dragon ya Iya bener Blue Dragon gue nonton anime Yang cuman untuk Xbox Iya iya Blue Dragon Blue Dragon Itu lumayan seru Itu lumayan seru Oh Tapi kalo lu ngomongin Xbox lawan PS Menangan PS lah kalo menurut gue ya Sekarang? Sekarang Dulu masih hampir gini gak? Dulu lumayan seimbang Tapi kan ngadu-ngadu eksklusif kan Ya Fable tuh eksklusif Xbox dulu ya Iya Soalnya Xbox itu sekarang Kan punya nya Windows kok Punya Microsoft Punya Microsoft sorry Punya Microsoft Tapi dari dulu juga punya Microsoft Oh iya Nah sekarang kayak Udah main di PC aja gak sih? Iya emang Mendingan main game PC Mendingan main game di PC Iya lah kalo apapun game yang keluar Tapi ada versi PC nya Udah pasti paling bagus versi PC nya Iya Udah pasti Iya bener Soalnya PC lu kalo high end Iya lu bisa main grafik Paling mentok kanan Iya bener bener Jadi Karena mana Terus fps lu juga gak kunci, dulu kan problemnya konsol kan fps lalu kunci Iya fps lalu klok sih ininya Bahasa apa nih? Februari, oh iya kok FF7 Rebirth Jujur nih ya, gue buat pemain Final Fantasy Gue bukan fans yang Final Fantasy 7 Nah kenapa gue benci karena konsepnya Stimpang Stimpang, Stimpang tuh kayak pabrik, robot Ya robot diintegrate sama Ya lu gimana kok FF7 kok? Gue main sih yang FF7 yang pertama kemarin gue main Cuman gue benci banget konsep dia dimana lu tuh gak bisa tamatin semuanya di satu game itu Gue benci banget Eh gimana kok jadi ya? Ya ini dibikin jadi ada 2-3 part kan Oh di milking maksud lu? Iya, lu bayangin lu harus bayar 800 ribu jadi 2-3 kali Kalau kita jaman dulu game segitu ya FF7 ya jaman dulu cuma satu game tamat gitu By the way lu waktu ngeluarin FF7 keluar lu mikirnya Ah ini pasti remaster nih, ini pasti remaster Ternyata kan timelinenya diubah total Agak diubah ya Kaget gak lu? Hmm lumayan sih, cuman gue suka Maksudnya gameplaynya fluid, ceritanya bagus, animasinya bagus Cuman itu doang yang bikin gue benci Iya, kenapa tiapain? Lu mikirnya DLC ya tadinya? Enggak, gue dari awal udah benci banget konsepnya dia Iya dia pengen milk the franchise lah, jadi kayak lu sebagai peminatnya lu harus beli 2-3 kali kan gamenya Itu gue penci lah Iya, tapi emang Final Fantasy yang paling laku 7 ya kok ya? Iya, secara historical Maksudnya bukan cuma paling laku doang ya, ceritanya yang bener-bener kayak menangkap orang-orang yang main Tapi gak tau sih gue kemarin nyobain main yang 7 kan, gue belum pernah main yang 7 sebelumnya tuh ya Apa gue gak mau sebut? Apa gak tau gue gara-gara TV nya cantik? Seruan 13 ya, buat lu Iya, 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 13 sih 13 seru sih kemarin 4 lebih seru kok menurut gue Itu temenya juga agak medieval, itu drag Tapi kan yang keempat kan bukan action RPG Iya, turn of best Gue lebih suka turn of best Iya, Final Fantasy yang action lumayan bagus sih sebenernya 9, 10, seru Iya, iya, iya Tapi gue kemarin baru main lagi yang action tuh pas 16 Nah itu seru, gara-gara medieval dan Entah kenapa Odin nya bagus banget sih Iya, gue kayak coba sih sebenernya Cuman gue males beli PS5 Lu kalo mau ke GSB gue temenin sekarang udah beli PS5 Gue males beli PS5 nya, gue punya PS4 Pro, gue mau gue apain Gapasanya gini kok, lu beli PS4 Pro kapan? Ya itu setahun sebelum keluar Kan ini udah lama, kayaknya worth it deh lu beli PS5 sekarang Nih bentar, nanti keluar PS5 Pro lagi anjing Yang 120 fps atau gak tau 200 fps Gak mungkin anjing Betting kalau kalau iya Bangsat gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin Katanya kemarin gue sempet googling Katanya coba deh, kalau produser boleh google PS5 Pro Katanya lagi in development Ya kan, in development kan Oh iya ini bocor, wajinya kenapa ya Tuh tahun depan makanya rumornya, gak tau beneran Tuh, 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 tuh Sebagaimana meskipun PS5 Pro, atas lagi coba produser Masih akan menambilkan chip AMD dengan Core dan 6.3 Namun, boost clocknya akan ditingkatkan dengan 4,4 GHz Oke, boleh kebawah lagi GPU PS5 Pro juga digadang-gadang mengalami perombakan besar Dimana kali ini dirasakanan pada arsip Tidak lagi ada yang dibagakan beberapa rumor Menurut PS5 Pro menggunakan unit ray tracing RDN A4 Sampai seperti yang dilakukan, emang mantel nyampe 120 fps Ya, gak tau, gue expect-nya sih Harusnya tiap kali Pro version-nya keluar, kan FPS-nya lebih tinggi Bener dong, PS4 dibandingkan PS4 Pro kan jauh banget Iya, beda 30 ya Iya Ada HDR lagi? Iya Iya, 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 iya Tapi seingat gue, mereka tuh lagi ngembangin Slim Kemarin kan keluar yang Slim kan, PS5-nya Slim Iya, Slim udah keluar Tentu lagi tuh, katanya Xbox tuh mau ngeluarin handheld PS5 mau ngeluarin handheld juga mo Tapi kan PS5 kan emang udah keluar handheld-nya Tapi kan lo harus nyalain di PS5 lo Itu mah, itu mah monitoring gak sih jadinya bukan handheld? Nah, bisa main juga sih, gak tau, cuma harus nyalain Iya sih, iya, 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 iya sih Jadi yang lagi pengen dikulang tuh yang handheld-nya handheld loh Iya Gitu tuh, banget konsol game terbaik Jadi lo mau nunggu Pro aja nih? Gak tau gue, aduh, galau Kita lihat lagi, bulan Maret ada apa lagi Produser? Kasih lihat, tadi kan udah ada FL7 Rebirth tuh Eh, B2 ada saya Pirot loh disitu, Playbo Oh, belum jadi Sephirot-nya? Gue kemarin pas di TGS Hah? Anjing, Playable gue bilang Sumpah Sephirot Playable, aneh gak sih? Wah itu epic sih The most villain ever Sephirot Playable sekarang Side story kali? Enggak kok, main story jadi Playable dia Hah, jadi kita mainin jadi Sephirot as a character? Iya Wah gila Kemarin gue liat di spoiler, gue bilang, anjing kenapa Sephirot Playable? Pinter sih Kenapa emang? Soalnya dia problemnya kayaknya banyak yang ngerasa kayak, gue tau gak sih, males beli game-nya lagi Jadi kalo dia gak do something different Bener, anjing gue jadi pengen Sekarang kalo lu bilang gue harusnya jadi Sephirot, jujur gue jadi pengen Tapi gue mau jadi Sephirot-nya, udah gue tamatin ceritanya jadi dia Tapi karakter yang lu suka sebelum, sebelum lu tau Sephirot Playable siapa? Cloud? Ya iya lah, sama gurunya Zack, gitu loh Oh Zack Ya ya ya, Zack Yang kasih dia Stease Sword-nya Iya, yang kasih Dia Stease Sword-nya ya Iya-iya Oke atas lagi dong, selain Maret ini ada apa lagi tadi? Nah itu dari atas atas atas, Biomore, bukan Classiverse Friends Live's biomedical Oh, NXT guys, kamu main gak sih? Enggak Lo gak suka game horror ya? Enggak gue gak suka Kenapa, emang takutnya ya abang? Gue cari itu dad by the sunlight, seru itu bukan horror ya gua ngatau lu mau bilang itu game horror atau bukan lu kalau pertama kali main game itu horror kan iya sih kaget ya iya kaget sama kali main gue sih pengen jadi killernya sih kalau dbd iya kan dulu kan ini tergantung lu jadi apa keokian kan iya sih iya 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 sih ya dbd like main sama temen seru dbd refill crown wars potion curious tale ini mantas ya nah ini kayak taksilife nih game-game simulator kenapa bisa ada di PS5 deh lu suka main game simulator gitu enggak sih kok ini lebih ke buat youtuber sih kayak gini-gini jadi ini biasa lah jaman-jaman sekarang kayak Brando terus kayak ya kayak simulator bikin warnet bikin warnet kemarin jual-jualan mobilnya ada yang taksilife nya nih tapi gua aneh juga dia ngeluarin di PS5 di market Indo cocok aku main jadi gini ya cocok buat di kontenin mah cocok banget coba bawa lagi umur tiga nah ini nih unicorn overlord jadi kemarin kok waktu gua diundang ke TGS sama sega matlus mereka kayak ngasih slip-an gitu emang sih menu utamanya persona tiga reload cuman mereka presentasi tentang unicorn overlord gue yang ketiduran ngantuk bangun langsung gua nggak tahu mereka presentasi apa kan gue udah begini ya nih ya udah kata lu jangan tidur ya gue udah nggak boleh tidur tuh soalnya paginya gue udah presentasi yang RGG punya sega sorenya gue disuruh katlus langsung sama timnya sega tuh lu sih katlus langsung nah pas dicek ada unicorn overlord itu turn base medieval tapi ada something yang bikin beda kenapa lu bisa tertarik kemarin lu bilang eh unicorn overlord kenapa lu bisa tertarik class systemnya sih class systemnya yang ya lagi class systemnya ketennya lumayan enak soalnya lu free kayak lu mau bikin karakternya jadi apa gitu enggak restricted sebenernya kalau dari segi story gua belum gitu indep baca banget tapi kan intinya rajanya mati ya terus kayak ada yang kudeta ya jadi lu bisa pilih jadi anaknya rajanya kan ya bisa-bisa pilih back the throne ya tapi dari sepengalaman gua game-game game kerajaan kayak gini politiknya berat banget ngerti apa lu deman game politik Fire Emblem Three House wah anjing gue nggak kuat itu lu kuat wah itu seru banget sebab gua gak kuat gua nggak kuat gua gak kuat buat politik kerajaan kayak gitu enggak itu maksudnya poli orang mikirnya politiknya berat banget di Fire Emblem Three House yes lu soalnya kalau lu emang completionist lu pengen dapet semua karakter iya ya tapi kalau lu nggak kepengen dapet semua karakter masih fun juga yang bikin funnya adalah konsepnya kalau karakternya mati ya mati nggak bisa hidup lagi kan ya itu yang itu kayaknya hardcore deh gue gak main yang itu gue main hardcore sih kalo mati-mati sama aja cuman gamenya baik lu bisa rewind jadi lu bisa rewind berapa turn iya 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 jadi kalau fuck up lu tahu lu rewind sorry three house itu yang tactical RPG bukan sih ya bener ya yang kayak ya ada tiga kerajaan eh tiga houses eh ya itu yang three house itu ada Fire Emblem lagi kan berikutnya ada yang lebih action-ish iya 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 lebih action-ish itu dia lebih bebas lagi tuh kok bisa milih-milihnya tapi gue gak suka konsepnya selalu bisa call hero-hero yang Fire Emblem sebelumnya ya itu ceritanya kayak kayak solsnya gitu kan di belakangnya dia kan ya ya konsepnya kayak gitu kok buat manggil-manggil hero Engage itu yang gitu namanya Engage ya namanya oh iya 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 itu unicorn overload tapi pasti lo main berarti itu gue main tapi gue gak trauma sama ini sih kok dulu tuh ada game Square Enix gue lupa namanya apa bukan Octopad tapi fontnya sama kayak Octopad ya lo tahu nggak Octopad dibeli sama From Software oh serius ya baru newsnya kayak berapa hari yang lalu dibeli sama From Software jadi Octopad franchise kedepannya yang bakal berarti bukan SL lagi yang megang bukan terus gue gak gua gak baca sampai detail ya tapi kayaknya timnya juga dibeli yang bikin bukannya gosipnya dibeli sama Tencent ya Google lah ya coba dibeli From Software pusat mau dibikin actionnya gitu enggak enggak anjir tapi From Software Cuman mau dijadiin game keluaran From Software ya tapi From Software semuanya soulslike gak sih iya makanya gue juga kaget kenapa From Software bisa beli Octopad Traveller gue game From Software terakhir yang gue mainin Armored Core Ubicon oh nggak gue terakhir ya itu lah Elden Ring anjing itu juga susah tuh game itu babi aja Oh Elden Ring the best bro 100 jam gue happy banget Hah? From Software From Software Armored Core tuh yang kata orang-orang gak mirip kayak Dark Souls ternyata tetep susah-susah juga kok ceritanya Dark Dark juga ada penginya iya kan bener nih gue gak bisa baca tuh iya kelihatan gak? kalau dia dibeli sama FS itu agak aneh juga Octopad Traveller dibeli sama FS lu Google lah ya From Software Octopad Traveller gitu berarti udah gak ingin dong kalau udah gak sama Square Enix lagi? musiknya masih bagus gak tuh? gak tau, kayaknya timnya juga dibeli deh setau gue buset kalau timnya dibeli juga soalnya kan itu timnya bukan tim Square Enix yang bener-bener develop jadi ada kayak serius? ada kayak timnya sendiri From Software, Owner, Kado Kawa, iya Kado Kawa gue tau studio-nya tuh yang dibeli kan Octopad Traveller studio waduh iya berarti sama main powernya juga yang buat gamenya tai mau jadi kayak gimana anjir? soalnya Octopad Traveller salesnya bagus banget bagus banget, bagus banget, bagus banget, bagus banget bagus banget lah gamenya gila immersive banget iya immersive banget ceritanya bener-bener lu bisa relate lagi iya 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 lu di 2 paling suka sama siapa? waduh gua hampir suka semuanya sih gila Hikari bagus terus yang mage-nya juga ceritanya oh si yang temen baiknya ngebunuh istrinya sama anaknya yang dibakarkan rumahnya ya iya anjing terus di frame ke dia tapi kok buat mage-nya yang kedua kurang OP lebih fan si Cyrus iya anjing Cyrus OP banget yang di pertama iya tapi gua suka ceritanya gitu loh iya 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 terus ceritatifnya yang cewe juga sadis banget kan siapa sih Trone? iya Trone Trone gua tuh paling suka sama si Ocet kalau di 2 oh ceritanya? kalau karakternya OP lah dia soalnya najis banget itu OP banget sumpah lu kalau udah dapet monsternya yang OP-OP wah itu sih udah gak ada otaknya semua i think seru banget gua ngambil ikan hiu kok waktu itu iya terus lu tinggal pake merchant kasih BP doang udah najis banget sumpah itu gamenya jadi easy mode iya 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 bener gua pake Ocet anjing nih Ocet pokoknya tim 1 Ocet tim 2 Ikari gua iya Ikari seru iya kalo ambil Arms Master iya gua pasti ambil Arms Master cocok banget tapi bosnya Ikari ngeri banget sih kok bos terakhirnya yang tangannya 6 kayak Asura oh iya 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 wajing itu keren banget menurut gua seru 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 itu bagus banget eh i mean the whole game gua bisa bilang perfect sih itu iya 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 Ocet Traveler 2 gila gila banget itu Bravely Default lu main kok? main tapi gua bete banget gua aduh gua dulu tuh gua pengen cepet-cepet overpower tau gak jadi gua ngegrind terus bosnya jadi tolol banget anjing bosnya gua berapa turn mati lho yang satu apa dua? dua dua iya gua juga dua lu overgrind deket pohon bukan? iya gua gak inget pokoknya gua overgrind lah gua udah overlevel di Bravely Default itu waktu awal-awal tuh ada tempat buat grinding itu gede banget SP nya kalau lu ulang 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 berkali-kali terus lu bakal overpower dan overlevel dan bener gua juga pake itu iya aduh gua ngoblok gua jadi nyesel sendiri tau gak? iya iya gamenya jadi gampang banget semua bos kayak berapa turn mati terus lu dapet jobnya iya 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 tapi lu jadi gak merasa kayak sense of accomplishment nya gitu tau gak? benar jangan sih guys jangan terlalu overgrinding ya tapi supaya itu jobnya baik banget kok banyak banget banget bahkan sampe ada yang clockmancer atau siapa yang bisa ngendainin waktu itu anjing lah keren itu itu keren sebabnya push terakhirnya gak bisa diambil kan? bisa yang black knight iya gila yang itu seru banget oke tadi kita ngomongin unicorn overlord itu ada WWE lagi tuh game olahraga earth defense force WWE kalo main sama temen seru banget iya buat konten juga bagus ya tuh iya oke forbidden west nih ini kan kemarin tuh baru keluar di PS5 nih kok yang forbidden west nih lu main gak kemarin? horizon gua main yang pertama yang kedua gua skip kenapa? ales aja gua gak ya maksudnya kayak lu udah main gamenya lu udah tau ceritanya terus dipaksa bikin yang kedua buat panjang-panjangin ceritanya gameplay masih mirip-mirip ya gua gak suka yang story-nya yang pertama yang pertama tapi pernah kata kodehlan sih mas mirip-mirip gitu dia soalnya Zero Dawn itu yang pertama kan dia ngelawan apa ngelawan pemerintahannya ya lawan yang dipone itu ya gua juga udah gak ingat sih ceritanya lawan siapa? Hades ya? nah ya Hades kan programnya kan kayak nyari tau nah di forbidden west juga gitu kok tapi di forbidden west itu yang bikin gua seru tuh berburu kayak monster hunter gitu lu main monster hunter gak sih? main no monster hunter sih rise wah seru banget monster hunter rise dia mainnya kayak gitu beneran si monster hunter tuh baru robotnya baru lu nyari titik vitalnya itu yang bikin seru sih kok lu monster hunter pake senjata tuh? guess oh gua yang katana sama iya long sword dua itu gua sama yang double itu juga ternyata enak itu kayak kenceng banget itu loh awalnya gua great sword tapi great sword kan kayak jurus-jurusnya kan cuma ada tiga macem iya bosen nah lama-lama kayak bosen tapi yang dual itu sih oh gua pake tiga GS long sword sama ini kok malu gua cuma long sword sama ini sih yang dual dagger itu satisfying banget lalu kalo kena kepalanya nanti guys terus kan jadi ada karakter baru lu liat tuh dimana? FW? forbidden west iya 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 ini si aloinya tuh kan eh ini mah di LC kok kayaknya gua belum main yang ini nah ini bisa deh gini kan ini yang mau keluar di pc kan iya tapi gua udah main kemarin di PS5 nya ultrawide display support anjing bagus banget gua bisa main di ultrawide koly grafiknya bagus ya tapi emang bagus banget sih kok itu dia stealthnya ada battlingnya apa namanya yang gua sekarang itu nyari vital point kayak di monster hunter dia ngambil mekaniknya tuh beneran hampir mirip sama resi ini pas lawan mamut nih apa gadingnya bisa lu patahin itu jadi kayak dia tuh ada yang tek kalo nabang weng 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 kedar itu seru banget tuh kayak gitu itu seru main banget iya kayak monster hunter lah iya kayak monster hunter jadi bagian-bagian tubuhnya bisa lu incer kan iya bagian-bagian tubuhnya bisa lu incer apalagi ini kan ntar di pc bisa pake mos kan nanti soalnya nah lu main res juga kok main paling seneng lu lawan siapa lauan yang naga-naga nya nih elder naga nya iya 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 aduh gue gak inget udah lama banget gue cuma sampe level 68 atau berapa iya 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 terus ya maksudnya udah tinggal nungguin DLC kan maksudnya lu udah bunuh semua bossnya kayak iya iya ke malziano ke malziano udah lawan belum gak inget udah lama banget nih game ini World apa Rise lu main? Yang Monster Hunter World kayaknya deh World ya? Oh gitu mah Rise yang lebih baru ya? Iya, Rise yang lebih baru Sebelumnya Itu mah jamannya Fatalis Nah, tadi gitu kan Jamannya Fatalis Dia tau kan lu Fatalis? Gatau sih Lu gatau Oh Seno ya? Fatalis DLC ya jatohnya ya? Ya Iceborne Iya Iceborne DLC nya kan? Lu masuk ke Iceborne Gue sebelum Iceborne Jadi gue udah tamat gue males DLC Gak tau kenal gue dari dulu gue DLC kurang gitu Itu lah sebenernya Tai-tai semua tuh ada Shafi Jiva Ada Shafi Jiva juga kurang ajar Fatalis Kayak auto-topik dikit Lu pernah main Kingdom Come Deliverance ya? Main-main-main Wah, itu game seru banget ya dulu Hahaha Medieval kan? Iya, medieval itu Iya, tapi serunya kayak lu Free Roam nya seru banget Terus karakter building nya lumayan bagus Itu kayak Skyrim Cuman gak ada magic-magic-an Combat nya Iya, combat nya lumayan unik kan? Iya, iya Iya, iya Itu yang agak mirip Skyrim Cuman gak ada magic-magic-an nya Anjing lu bener-bener main game Mampir semua yang gue mainin Lu juga mainin ya Iya, gue sempat penasaran kok Itu KCOD itu apa ya? Hype banget dulu kok Bahkan gue Bannerlord main Main? Itu juga seru tuh Bannerlord gue main tuh dulu tuh Gue suka ya medieval-medieval gitu Iya, iya gue juga Buat medieval-medieval gitu gue demen banget Itu game kalo lu streaming ada yang nonton Gak ada Gak ada Itu yang bikin BT nya tau Ya Jika lu jadi streamer kan lu harus Mikirin juga kan Iya Pokoknya gue main game yang Kira-kira penonton gue bakal demen Yang containable Iya Makanya cuman banyak game yang gak containable Yang lu pengen main Jadi lu gak ada waktu buat main dong Iya, 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 iya Iya kan? Bener, bener, bener Itu emang sedih Ada satu sih yang lu gak sempat mainin banyak Baldur's Gate Aduh gue juga pengen banget main Baldur's Gate Cuman gue Cuman gue Gue kayak ngerasa kayak terlalu time consuming Wah itu time consuming banget sih Makanya Mungkin baru bisa dimainin kalo lu udah kayak easy money Lu tidur aja dapet duit lah Sumpah, sumpah, sumpah Kalo gak Kayaknya gue sekarang juga gak ada waktu main game PC Kalo bapak lu pejabat lah Mungkin lu baru bisa Kepetin main itu Ya kerja lu sih ya Bangun tidur, main Baldur Dan yang bikin serunya sih kok katanya ya Apapun bisa lu lakuin Iya apapun bisa lu lakuin Lu gak liat tembok bisa lu pecahin Tentang pakai palu Lu gak suka orang lu getok Musuhnya tiba-tiba gak suka Itu bisa Itu ribuan ending, 17 ribu ending Makanya gue pengen main sih Sebenernya One day Apa kok? VV Iya VV Kayak Skyrim gitu-gitu Cuman bedanya turn base Iya dia bedanya turn base Enggak itu D&D sih kok sebenernya Iya sebenernya D&D tabletop game Dan D&D tabletop game itu Yang bikin serunya Ketika role lu jelek Ada randomnya Iya Mongs gimana pun level gimana Ketika role lu jelek lu harus terima gitu loh Tapi biasanya Katanya sih Someone who breaks the game itu Ketika role lu jelek lu Quick reset Eh apa? Aduh Seru lah Itu yang bikin gak seru katanya Padahal kalo udah lu terima nasib lu aja Yaitu hidup lu di dunia di itu gitu loh Itu nasib lu Kenapa lu ngambil keputusan itu Dan itulah persentasenya gitu Nah ini the most anticipated game nih Dragon Dogma 2 Buat gue juga Di tahun ini kayaknya buat gue ini sih Ini bau-baunya GOT ya ini Iya bau-baunya iya Bau-baunya GOT Apa? Bisa Bisa bertiga kayaknya Kayaknya bisa multi-pr deh Oke Yang bikin Dragon Dogma 2 ini seru itu Coba liat trailer itu Sumpah ini Ini keren banget sih menurut gue Karena yang pertamanya pun dia berhasil banget kok Bukan ini emang trailer game nya Oh my god Ini trailer game Oh namanya rame banget Hah beda itu game iklan Oh iya itu game iklan Nih 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 dogma 2 nih Nah Nah ini Sorry sorry Boleh di pause dulu ga? Boleh di pause dulu ga yang tadi? Pause dulu Pause dulu Pause dulu Yang tadi yang tadi Yang pasti ada pilihan mundurin Nah ini kelas-kelasnya yang bisa dipilih Gue pasti jadi thief Gue pasti fighter sih ini jadwalnya Gue pasti fight Gue seneng banget main armor-armor tadi Ya fighter paling versatile lah Lo bisa nge-block Sorry boleh di pause dulu ga bentar? Nah Peri system nya juga bagus Peri system nya iya ini bagus kok Jadi Awal-awal yang bikin gue inget tuh Lu inget ga sih kok jaman 9 gag Diablo Diablo tuh terakhir kok Diablo 4 tuh kan sih? Wah gue benci banget Diablo 4 Kenapa? Awalnya gue main betanya Terus gue sampe beli yang edition yang paling mahalnya Bundle Iya Terus gue ga pernah main setelah beta Wah Ya kan dia jadi drop rate nya dikurangin semua dan lain-lain Yang males lah Iya 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 Itu tuh Diablo 3 ya Diablo 2 apa Diablo 3 gue lupa Itu tuh hype banget Lo main 9 gag ga sih dulu? Engga Ah lu ga pernah buka-buka 9 gag gitu? 9 gag main Maksudnya bukan 9 gag lagi Ya lu bukan kan Zaman dulu kan kayak cewek Iya iya 9 gag baik yang lucu juga Ya hadiahnya diablo 3 udah seneng gitu Kasih aku hajir Meme-meme nya baiknya Diablo 3 rame banget kan Dan pas Diablo 4 kemarin lumayan hype juga buat yang seangkatan kita Ya kan akhirnya main Nah Hampir semua orang disappointed kan sama Diablo 4 Gue juga Betanya hype banget Betanya bagus banget Betanya bagus banget Itu Diablo 4 gila Wah kena tepu sih itu Iya 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 itu gue kena tepu banget Nah Dogma ini Waktu Dragon Dogma 1 ini Dia Berhasil banget Bahkan dia keluarnya tuh Produsor boleh nyariin ga Dragon Dogma 1 keluarnya kapan? 2015-2016 kayaknya deh Ya itu udah lama banget Karena Oh itu Dark Horizon yang 2016 Nih Dark Horizon gue ga tau tuh Jadi kayak Versi Sort of like DLC nya 2000 Anjing berarti Ya iya Dark Horizon 2000 berapa tuh Yang di Steam tuh tadi 2012 emang tuh Belum jaman Dark Souls ya Ya Belum kan? Eh 2012? 2012 Dark Souls 1 kapan? Dark Souls itu mulai hype nya tuh di ketiga sih kok sebenernya Sebenernya ya Itu yang orang-orang bener-bener kayak U Ya FOMO Orang-orang pada FOMO di ketiga Padahal yang paling susah tuh di kedua sebenernya Jujur kok belum main Dark Souls 3 Itu susah kok anjing Sudah susah banget Lebih susah daripada Elden Ring Tapi kata orang jauh lebih susah Elden Ring Wah Elden Ring tuh ada sistem magic masalahnya Ya tapi ini gue ga jadi magic Ya Itu bener Kenapa Elden Ring dibilang orang gampang Karena bayang ambil magic Iya najis banget yang tinggal tuh mati Ya Anjing lu main game apaan anjing Itu yang bikin gampang Dulu gue lawan Radha lah ya gue sampe pusing Radha Oh iya Radha lu pake apa sih Radha Oh gue GS Gue pusing banget Dia kudanya muter-muter gitu Gue harus darak deket buat gebuk Lu inget yang Radha ilang keatas jadi metal Iya iya Itu di monster lantar juga ada kok Terus kan dulu kan gue selalu kan kayak merasa gue jago Jadi gue ga mau keluarin Apa orang-orang Ya iya gue juga gitu Ah iya gue dibantai dalam hitungan detik Radha lu pulang 15 kali Iya terus akhirnya yaudahlah mau ga mau gue spawn-spawnin Lari-lari Iya Gue ditonton kok Gengsi gue dong Anjing ga mau gue nge-spawn Lu bunuh Radha ga nge-spawnin Engga Wah lu jago juga loh Engga gue ga nge-spawn nama sekali tuh Sadis Tuh lepas Radha gue ga nge-spawn nama sekali Tapi ya Tapi kan Radha sebelum di patch hampir ga bisa di kalahin Emang iya kok Terus kan di patch di nerf Jadi dia ga ada yang apalah yang Gue lupa pokoknya yang imbahnya tuh Dia tuh bisa selalu ngelock elu gitu loh Iya 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 Panahnya yaudi nyebelin itu Iya lu ga mau ke pantat kudanya doang kan Tapi nanti bisa kayak muter-muter ga jelas Itu di langit Oh itu nya di langit Iya di nerf Iya gue waktu itu lawan Radha seolah sih pas waktu itu Bahkan Malenia juga Bobennya gue pake mimik Aduh gue pake mimik Iya Malenia juga mau pake mimik Gue ga kuat Gue udah 2 jam dibantai dia Akhirnya yaudahlah gue keluarin mimik gue Sejam apa? Sejam setengah lebih lah gue Lu Nio main ga sih gue? Engga Anjing itu juga susah tuh Gue pernah main Nio Bah lawan boss jam 4 pagi Gue udah beres jam 10 pagi gue Itu ngulang gue paling banyak tuh kok Eh 200 apa 190 gue lupa Itu gue ngulang lawan boss itu Tapi emang itu game-game kayak gitu tuh Lu kenapa mau main Sejeng Seng of Achievement? Iyan iya iya Pas itu lu udah ngalahin Lu langsung terkaya kuas banget gitu kan Iyan iya 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 itu Itu yang gak banyak game punya kan Iya Bener 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 Nah ini Rest Of The정이 nih lagi diightological sama producer itu kalau nggak salah bikin tim ninja bener nggak coba cek deh coba lihat trailer nih seinget gua nah tim ninja tuh keluaran Nio kok mereka tuh bisa dibilang terinspirasi sama Dark Souls ah enggak dia ngambilnya Dark Souls like cuman ini koi tim ninja oh enggak nih koi doang nih Wah ini gua udah pasti main sih kalau jaman-jaman Samurai ini Tensu tuh up in Tensu tim ninja ya sumpah kalau sampai bisa ketemu Miyamoto Musashi sih itu tahunnya sama nggak sama Miyamoto 1800 ini di Yokohama anjir jing keren banget game-nya ya Oh tapi lu jadi ninja iya iya kayaknya sih namanya Rise of Ronin menjadi ninja nah bisa gitu tuh kayak gua bilang tadi tuh Lah ini mah udah kayak main Assassin's Creed iya mirip Aceh ya gua kira bakal selesok lagi tuh ini udah Assassin's Creed tapi koi tadi yang ngeluarin kok iya nih kok kayak Assassin's Creed anjing ini persis kayak Assassin's Creed anjing ini Aceh banget sih coba lihat perinya Oke lah kayaknya itu perinya ganti susima sih tapi ya gameplay mekaniknya susima banget sih ganti-ganti stance tuh iya ya udah saat juga tadi ya itu dengan distance Iya tuh 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 ada gue bakal main sih walaupun mirip Assassin's Creed apa sih kok kalau di atas asikiro tuh namanya apa ya Bukan kalau misalnya perinya panas tuh apa namanya Oh iya jadinya mereka nge-break kan ya ke stun gitu kan stance break atau nge-break kan apa ya namanya gol pokoknya jadi stand-up di stealth ada saatnya dia kayak Assassin's ini Aceh banget sih cuman gameplaynya dia bikin lebih kayak ya ya kayak susima ada zombie ya oke Nioh kayak Nioh berarti ada peri-peri tiga kali apa ngeblok kemarin tuh ada juga kok keluaran dari tim ninja cuman dia bikinnya tuh ada handgun Ging ya ya kan sama jaman dulu udah ada handgun-handgun iya sih kayak gitu harga diri sih gue tau Walau nggak sih kok Oh iya gue hampir mau main mau main itu kurengnya nggak sesusahan Nioh sih gampang yang susah cuman lubunya doang saya dari lubung sana kayak udah easy gitu gue liat anjing lu kalau pakai frame trower gitu nggak seru iya iya susima tapi bagus sih kok klasik banget bagus banget banget lah susima gila dia kayak menurut gue kayak red dead bagusnya kok susimaya tapi terlalu pendek soalnya ada bagian adegan-adegan keren yang lu lawan Bos yang di Flower völum oh iya 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 oho gua tahu gua tahu gua tahu gua tahu gua ternyata ini masalah itu side quest deh kayaknya ya itu itu aja kebolembar yang ada di Saint dl вас itu mirip Sekirogor juga ada di Flower VélUB Jendron ada yang di Flower VélEm Boston tapi masalahnya cuman satu itu terlalu pendek itu sih Sushima itu ya ceritanya gamenya 30 jamnya tamat ya 30 jam 20 lah 25 25 tamat kalau reddit kan panjang banget menurut lu sweet spotnya berapa jam harusnya apanya buat game-game yang kayak ya khusus Sushima Red Dead itu udah apa sih menurut gua 50 jam ya 50-60 ya kayaknya 50-60 tuh sweet spotnya udah enak banget itu kalau buat Eldeneng 60 jam kan tamat on average itu gua baru puas di 100 ya gua juga gua berhenti pas 100-90-100 tuh baru puas disitu soalnya pas gua udah 100 jam gua udah punya semuanya ya itu sih yang dicari iya 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 senjata armor udah lengkap itu yang dicarinya sih terus material buat ke plus 9 plus 10 juga udah ada tapi memang di limit ya buat plus 10-nya pakai Dark Souls itu di limit loh tapi dulu ada banyak glitch kan ya yang lompat drop itu jelda juga gua teo-teo pakai hebat itu awal-awal banyak glitches gua bikin game gua nggak auto-update sama-awal offline mode hahaha sama aja gua juga kalau ada glitch yang enak ya udah lah jelda juga gua gitu kok jelda juga gua gitu gua pakai baken kemana tuh oke berikutnya lagi kebawah looks good sih itu Rise of Ronin Maret 22 ya tapi ya tapi dia keluarnya same day sama Dragon's Dogma kan Maret 22 Rise of Ronin Dragon's Dogma Maret 22 gua udah pasti main Dragon's Dogma lah ya gua juga pasti main Dragon's Dogma sih terus itu nggak tahu berapa jam berutama kurang lebih kayak Elden Ring harusnya bisa 100 jam tuh berutama itu Dragon Dogma tuh dipuji gara-gara ininya kok random encounter ya random encounter nya ya 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 sama kayak itu SLF yang gue tonton sang Rilla Frontier tuh bagus SLF iya dan dia tuh job magenya itu beneran mage enggak mage-mage kayak cuman Fireball iya beneran bisa dia bisa drop hunter satu lapangan kok sumpah jadi mage jadi seru ya seru itu jadi mage disitu gua udah pasti jadi tip sih gua suka yang kayak tech speednya cepet gitu loh kayak SLF orang gua mirip banget kayak gua cuman armornya ketipis ya glass cannon gua suka yang tebel-tebel sih kayak berserk berserk gitu terus not shortpark tuh kalau nggak salah game bokep deh game-game lucu gitu dia RPG kan iya eh itu rasis banget mas sumpah gua main gitu bisa diserak SJW gua anjing gua pernah main itu tapi emang lucu lucu banget ngatain makbapaknya lah ya itu termes kalau shortpark itu coba udah udah males lah gua main Southpark turnbase bodo amat gua nggak bakal main cuman ini termesanya kayak Yakuza rada-rada goblok gitu aja dia tiba-tiba jadi wizard lah apalah kita butuh waktu kurang lebih dua minggu tiga minggu itu buat tamatin dogma iya buat tamatin apa dogma iya terus dua minggu lagi buat tamatin melonin iya iya udah Maret pokoknya happy lah Maret udah happy banget lah tuh kelar-kelar cuma kita cek April dikit-dikit deh ngintip-ngintip apa April tuh apa itu Euden Chronicle oh my god itu Joko tunggu-tungguin yoo itu didelain dulu gatau ini kayaknya 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 banget sumpah kayaknya harusnya Euden nggak 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 apa namanya nggak di udah ini udah final yang April udah final ya ya udah ada soalnya dia terakhir kan problemnya di translation makanya iya 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 tapi rasanya lumayan ribet rata gue ya di filmnya lama setahun itu tuh buat Euden tuh oke buat closing nih ini best game menurut februari satu terbaik ya anticipated apa yang udah keluar apa emang kalau anticipated sih saat ya udah Dragon dogma lah gue nunggu kalau februari februari ini gue udah keluar sih kok gue udah keluar di persona reload sama like a dragon 8 sih udah enough sih buat gue itu udah bagus banget udah udah dia reload tuh udah terbaik menurut gue turun-turun tuh jujur tuh nggak banget banget sih kemarin gamenya semua turun-turun nggak banget itu walaupun atasan gue Kalian Bones yang mana sih Kalian Bones yang bajak laut kaya si of tv oh oh itu dulu game-game ini kan game PC kan dulu iya sekalian release eh nggak nggak sorry sorry kemarin masih apa namanya open beta invitation Oh jadi jadi ya gue udah lihat itu kalian coba coba buka ini kayak seru sih ya tapi tar lagi loh iya ntar lagi ini kontennya bel sih menurut gue dan ini kayaknya enak buat dimabarin sih kok konten nebel banget buat konten salah satu Assassin's Creed terbaik menurut gue yang black itu lho ya Black gitu Ya Sumpah itu seru banget au disi sih tapi gue bikin dua bis можно black�� situ menurut gue gue nggak nyangka sebagus itu sama di audisi masih bisa Oke iya cuman itu kan pertama kali Open non- humid baru kayakWait waiter guna travelers kayak saya Pencela-expgaat buat battle kapal овали itu sebagus itu gitu ya 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 greasy juga gitu kok apapal lawan kapal mereka lagi larut nih gua mah nyelem aja nyelem yang Separta ya nyelem gua sepak-sepakin Aduh tapi gua yang Separta gua nggak sukanya jadi terlalu action bukan stealth tahu nggak sih ya 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 dulu kan Assassin's Creed dulu kenapa kita main yang pertama terus enjoy banget lu bisa berbaur jadi apa ya baru lo assassinate itu dibalikin kok kemarin di Mirage Mirage ujung ngamain balik lagi kayak gitu tapi tetep aja dia titisan Dewa Loki bisa ngeblink anjing ngewang ngempetum asimbali lah bentar jangan closing dulu bentar kita lihat dulu itu apa Skalen Bones Tuh nggak apa-apa tinggal cut-cut aja udah mau lihat tuh Skalen Bones ini bakal kayak Blackpack kembangan kapalnya jadi upgrade-upgrade gitu ya Iya deh kok tuh kayaknya sot tuh tapi lebih gara2 ya kalau esotik-esotik kan grafiknya kartu banget terlalu lucu-lucu-lucu apa ini ya Fortress ya kok ya Goofy ah gitu wah nih kayak seru sih sih keren sih online nggak multiplayer ini kayaknya iya deh kok eh kayaknya deh kalau sampe online mah wajib ini misfortune banget gayanya ini kalau online di tengah jalan bisa ketemu player lain sih iya anjing looting kayak kalau lo kalah lo yang dilute kayaknya story deh kayaknya story copy itu ya pvi tahu gua bakal main sih kayaknya kalau mau main bareng lagi temen ayo 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 gue ikut dah kalau ini Skalen Bones soalnya konten able banget terus lihat ya steam deh beli pelayar ya serius lo crossplay Oh iya kayak Forerunner dulu juga crossplay Oh iya Forerunner anjing tuh yang jadul banget Forerunner tuh aku suka banget Forerunner dulu bahagia gue main game PC gue masih kentang anjing dulu mau main Forerunner gue jadi peacekeeper peacekeeper tuh yang asasin ya yang asasin tuh 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 ya kan kalau Forerunner kan konsepnya gunting batu kertas ya kayak Pokemon kan eh aku nggak main Pokemon gitu ya kayak Pokemon maksud gue kayak Pokemon tuh ada weaknessnya muter gitu kan oh enggak kalau ini gunting batu kertas jadi lu kalau heavy attack tuh counternya Perry terus kalau light attack tuh counternya heavy attack gitu-gitu jadi pokoknya gunting batu kertas kalau light attack kalah sama heavy kalau lu kalau musuhnya nge-heavy jadi kalah sama Perry Oh mau mainnya gitu ya Oh itu apa microtransaction Iya tapi biasanya nggak pay to win sih kayak kosmetik gitu ya nggak tahu sih ada banyak yang pay to win juga Ubi shit namanya dulu miris lumayan pay to win kok anjing dulu netizennya kan banyak yang benci banget sama Ubisoft gagalannya microtransaction terus dinamain Ubi tapi emang banyak banget microtransaction-nya itu kok Ubi Ubi soff itu emang terkenal dari dulu microtransaction sih Iya jadi kayak profit hungry banget Padahal kan gamenya juga lu udah beli Iya 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 Ih tapi saya mirip juga gitu kok Yang itu yang game yang kayak Lord of the Rings nya itu loh Ingat ya nih Apa ya Aduh bagus tuh yang game Lord of the Rings tapi Yang cerita tentang Iya Shadow Oh Shadow of Mordor Iya 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 Kan jadi ada microtransaction Itu The Hobbit kan kok Bukan The Hobbit beda beda itu sebelumnya lah Sebelum lagi The Hobbit Iya sebelumnya Oh buset jauh banget Seru itu tentang pastring nya baru iya Iya pastring nya baru dibikin ya Seru itu Oh itu tuh Ubisoft ya Iya Ubisoft Tiba-tiba ada microtransaction anjing Tapi ampe terakhir Assassin's Creed juga viewer gue kayak bilang Bang beli bang beli bang beli senjata Tapi emang OP banget anjing senjata Iya Gue dimilas mukul-mukul chain lightning Udah kayak pake menjolnir gue anjing gue bilang Suar chain lightning Tolol anjing gue bilang itu Sayangnya tuh itu Iya 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 Tapi sebenernya lu bisa choose not to sih Iya 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 Cuman kayaknya kurang dapet Semoga Semoga gak pay to win Kayak lu kalo beli lu dapet kapal yang jauh lebih kuat Kalo iya sih mager banget sumpah Yang kosong etik sih gue Semoga kosong etik Yang anjing tuh Kalo misalnya microtransaction nya Kita disuruh beli currency lagi di dalam game Iya itu Itu tai Itu bener Terus atau enggak double XP Nah iya 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 Itu OP lah kalo double XP Itu udah OP banget kalo udah kayak gitu Iya 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 ya Oh ini Ubisoft ya yang luarin ya E atau yg gua YEAH Tapi gua kerja sama Ubisoft lumayan banyak sih Kemarin apakter gua juga kerja sama B rating berarti yang terlalu sendikat Bahaya bahaya Sebuah hari gue lumayan banyak kerja sama Ubisoft. Ket, apa lagi tadi? Udah ya? Skull and Bones ke bawah. Oh tadi kode lu belum bahas. Jadi kalau Februari gue kayaknya Skull and Bones. Soalnya Reelink gue, harusnya Reelink sih, gak tau ya. Reelink persona sama Skull and Bones dulu gue. Iya, itu anticipated. Main story-nya pendek ya? Itu... Wah itu mah pendek banget. Pendek banget. Gue juga tadi pas denger malah dari Mas Tio kayak pendek banget. Dan ternyata Reelink itu kayak Genshin. Tapi di main ini anak-anaknya rame-ramean. Mereka buat Genshin kan gak? Oh... Itu yang bikin seru tuh katanya side quest-nya itu. Kalau side quest-nya bisa di mainin ber-4. Dan itu harus teamable. Ada yang namanya channeling lah. Apalah kalau di Reelink itu. Gitu. Oke tadi Februari lu GBF ya? Iya Reelink, persona. Kalau in general ya. Persona 3 sama Skull and Bones. Kalau gue. Oke, kalau yang bulan depannya. Dragon Dogma sih gue. Kalau lu apa bulan Februari? Iya itu kok. Eh enggak sorry. Persona lu ya? Persona. Udah tetep persona. Reload sih gue. Reload. Kalau Januari kemarin gue udah like a dragon kan. Ini ada reload. Terusnya Suicide Squad gue enggak lah. Suju-suju gak? Enggak. Enggak dulu dah. Apa Suicide Squad? Kayaknya bukan deh Mas. Singet gue bukan itu. Suicide Squad kemarin tuh. Gue ngecek. Gue ngecek. Ya itu sama Skull and Bones sama bulan Aprilnya. Gue tunggu Dragon Dogma sih. Kalau Maret apa? Lu Dragon Dogma. Ya April. Maret. Maret. Eh sorry Maret ya. Maret Dragon Dogma. Unicorn Overlord. Sama Ronin. Ya sama Ronin sih. Ronin apil gak sih kok? Ronin Maret. Maret ya. Tuh barengan keluarnya. Itu Princess Peach juga gue kayaknya bakal main deh. Soalnya gue lumayan. Anjing gimana caranya Maret dua-dua lu keluar tiga game lu main tiga-tiganya? Paling satu bikin konten kok. Itu paling. Itu anjing itu Dogma bagus-bagus. Dogma kalau kita streaming kayaknya gak ada yang peduli dah. Enggak sih kok kayaknya. Iya kan? Enggak ada. Itu kayak baldur git kayaknya. Iya makanya. Dogma terlalu. Satisfying buat lu main sendiri. Satisfying buat main sendiri sih ya kayaknya itu Dogma mah. Itu sih paling kalau. Saya gak tau ya kalau di market Twitch banyak yang nontonin. Iya. Gua aja. Kayak streamer-streamer Twitch mah pasti main semua kayak lirik gitu-gitu. Ya iya pasti pada main itu mah. Asmongold. Ya Asmongold pasti main. Soalnya buat di Indo gue kemarin kayak ngumpulin community orang yang suka person aja tuh. Bikin. Tapi lumayan lah. Lu main persona 3.000, 4.000, 5.000 ya. Kemarin Yakwisa tuh 7.000. Makanya. Tapi ngumpulin itu bertahun-tahun gitu loh. Kayaknya gua ngumpulin satu-satu. Ngumpulin ya. Ngumpulin ya. Gua ngumpulin kok satu-satu. Gua ngumpulin. Gua kenalin, gua kenalin, gua kenalin, gua kenalin, gua kenalin. Kalau misalnya buat Dogma gua buat ngumpulin lagi, ngumpulin lagi kayaknya. Wah capek sih kayaknya kok. Karena gua udah tau behavior-nya penonton gua. Mereka tuh suka something yang plot twist dan epic. Dan sementara di Dogma itu kan kita bener-bener ngulik diri sendiri ya kok ya. Sama kayak kita di Baldur dan Diablo ya. Kita bener-bener ngulik diri sendiri kayaknya penonton pun kayak gak terlalu in touch lah gitu loh. Iya. Kenapa mereka nontonin Yakuza? Kenapa mereka nontonin persona? Karena mereka mau disukama Kiryu. Iya. Mereka bisa, lu bisa ngapain aja gua udahin cewe bisa gitu. Iya nah itu. Iya itu. Di Dogma enggak. Tapi itu sebenernya kayak yang orang mungkin kita bisa bahas sedikit soal jadi streamer sih. Maksudnya orang mikir kayak, oh lu jadi streamer hidupnya enak. Lu bisa main game, nonton banyak. Tapi at one hand juga lu harus pilih main game yang entertaining. Iya. Lu harus berubah diri sikap lu jadi biar orang demen nonton. Iya. Dan kadang membuat kita gak bisa main game yang kita bener-bener pengen main kan. Iya bener. Betul lah. Bener 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 bener. Alright. Berarti untuk Februari, Maret, April udah. Udah. Gini. Set. Buat next episode. Episodenya ini. Oke. Jadi kita kayaknya bakal bikin ini setiap minggu temen-temen ya. Buat acara ngobrol-ngobrolnya. Kedepannya mungkin. Sebenernya banyak sih yang bisa kita ngobrolin disini. Gue nyari pada tiktokan ketemunya. Tiba-tiba sama kode lu aja. Mungkin banyak yang nanya kemaren sih. Lu kenapa sih bang masuk AE. Ya ini karena ini alasan yang salah satunya gara-gara hal ini. Related. Related lah. Ini gua mau ngobrolin. Dan. Minggu depan mungkin kita masih. Lu suka baca. Manua Manga gitu kan. Baca. Nah. Itu gua masih bisa bahasa lah. Seperti itu nanti kedepannya. Bisa. Kita mau ngomongin anime, manga, manual bisa. Buat bahas-bahas kayak gitu juga bisa. Dan minggu ini mungkin. Lu harus nyobain reload sih kok kayaknya. Tapi kalau gua sebagai orang yang belum pernah main persona. Menurut lu mendingan main reload dulu apa apa? Belum pernah. Sama sekali. Tapi. Aduh. Gimana ya. Ibarat kayak. Apa ya kok ya. Itu tuh sebenernya cuma beda cerita doang. Iya. Ujungnya mas. Ujung-ujungnya. Monsternya mas sama. Ya turn base systemnya juga sama. Turn base systemnya sama. Tapi. Ehm. Ehm. Empat itu. Detektif. Tiga. Empat itu detektif. Itu seru. Set ending. Tiga. Gatau ya. Tiga PP. Emang kemarin banyak yang bilang set ending. Kalau yang reload gue gak tau. Tapi musiknya. Kayak Red Dead set ending tuh. Aduh sedih banget tuh. Red Dead tuh sama kayak delapan kemarin kok. Sama Yakuza delapan. Si siapa namanya? Arthur. Arthur tuh kena TBC kan? Ya kan. Si Kiryu kena kanker kemarin kok. Serius. Gara-gara kebanyakan ngerokok. Hahaha. Barset matinya begitu. Tuh. Persona tiga berarti. Tiga cobain aja. Persona tiga reload. Itu lagi hype tuh. Kalau lo beres. Tapi lu nikmatin Octopath dulu lah. Iya gue mau main yang pertama dulu. Lu nikmatin dulu tuh Octopath tuh. Ceritanya lebih tai. Cerita siapa paling tai ya? Yang pertama. Yang pertama. Ya itu aktif nih. Buang main tai sih. Terion. Kan dia cuma disuruh kumpulin itu. Tapi pasti ada plot twist ya kan. Ada plot twist. Oh ini kok. Prime Rose yang dancer. Nah itu. Lu pasti suka tuh Prime Rose. Ceritanya bagus banget. Alright. Oke. Kalau gitu temen-temen. Gue closing dulu. Thank you buat Kode Elwin juga. Thank you, thank you. Kita kayaknya bakal rutin nih. Buat bikin konten kayak gini. Eh itu ya. Sorry, sorry, sorry. Ini ya. Oke guys. Jadi kalau misalnya kalian ada pembahasan yang pengen dibahas. Langsung aja ketik di komen di bawah. Kira-kira ko. Eh bahasin dong ko. Bahasin dong bang. Bahasin dong. Ntar gue sama Kode Elwin bakal baca. Dan kedepannya. Kalau ada yang kurang. Aduh bang saran atau apa segala macam. Komen aja di bawah. Nanti akan kita pertimbangin lagi. Oke. Thank you semuanya udah nonton. Juga. Say sorry gak sih kalau kita ada salah ngomong. Nanti ada game publisher yang ngeliat kita gimana. Game gue dikatain gitu. Tenang aja kok. Itu udah full sensor. Udah full sensor. Udah full sensor. Oke. Thank you temen-temen ya. Jangan lupa juga untuk cek sosmednya Kode Elwin. Dan Alter TV juga di bawah sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you guys. Bye bye.